Intro Gua ada yang kaditra sign ini game mobile legend Wah jujur ya terlalu lelah record mobile legend Karena kayak gimana ya pengen record game lain Tapi kayak ada aja yang mau gua bahas gitu loh Mobile legend, mobile legend till die, till die Ya jadi hari ini gua mau ngasih info ke kalian Mengenai build dan item dari si Siapa namanya tank, siapa namanya tanknya Si siapa namanya, oh uranus Uranus ya, jadi ini adalah build si uranus versi gua Jadi dia menggunakan sepatu Tranquility Oracle ini wajib sih, karena regennya mirip-mirip sama ke pasifnya Thunderbelt ini buat regen armor sama ada regen mana nya juga Cooldown nya juga, ini juga lumayan bagus Terus ada demonet fan, ada Dominion Ice, ada Athena Shield Ini build nah ya, build, gimana ya Build versi gua cuma Takutnya bisa berubah sesuai dari role musuh gitu Nah ini merupakan emblem gua yaitu adalah tank Dia modelannya seperti ini Jadi dia ngambil talent yang tenacity ketika darahnya di bawah 40% Nambahin 35 physical dan magical defense Jadi kalo dia sekarat, dia jadi lebih alot Kemudian untuk tree nya, untuk siapa namanya Ini milih-milih nya ini, gua menggunakan vitality, full 3 Lalu ini gua bagi menjadi 3 itu ya, yang di baris kedua gitu loh Yang inspire, fortress, sama purity Nah untuk spell nya, nah ini spell nya yang cukup keren gua menggunakan iron wall Kenapa ga menggunakan Aegis? Karena disini gua mau mengkombinasikan Antara skill 1 nya dia Dengan iron wall, dengan demon advent Jadi disini iron wall efeknya adalah Mengurangi physical dan magic damage Sebanyak 40% gitu Jadi kalo misalnya kalian mencet iron wall Jadi kalian lebih alot nya ditambah dengan talent Ditambah skill 1, ditambah iron wall Tambah demon advent, ini bakal GG para Oke kita langsung bahas si item uranus dan gameplay nya Let's go Oke kita masuk di replay Jadi ini kalo udah ngomongin replay Ini pasti ada hitungan-hitungannya nih Gak bisa ini emang Renggabitra M.LBB gitu Magister Legend Bang Bang gitu loh Mustoppa tergila-gila Ya jadi disini kita bahas mengenai hero uranus ya Dan sorry banget ya nih kalo misalnya Mungkin videonya gak begitu rapi Karena kan green screen gua nih Gua record nya siang Dan jendela gua tuh masih mantul cahayanya Gua belum sempet nutup Jadi kalo gua green screen gua nyalain Nanti ada cahaya gitu mengganggu gitu Yaudah lah ya, ambilin aja ya Nah disini gua menggunakan spell iron wall Disini dan juga gua langsung ke landing ya Karena uranus nih gak bisa kayak jauhet Gak bisa kayak grog Gak bisa kayak panda yang nyetun tuh gak bisa dia Dia skill atunya skill doanya juga cuma nge-slow gitu loh Jadi mendingan dia landing, buka map Kalo gak ada orang yaudah gitu loh Kita farming gitu loh ya Nah disini item utap pertama gua tadi adalah Boots of Tranquility Nah disini kalo kalian liat ya disini Karena kan bukan gameplay Jadi gua gak bisa ngasih tau stack-an pasifnya Ini hero jujur Hero yang termasuk tank yang paling susah menurut gua dipake Kalian kalo pake ini juga lumayan gimana ya Bingung gitu loh Karena hero ini juga Dibilang alat juga gak alat-alat banget gitu loh Kalo dibanding sama tank lain Cuma dia emang kuatnya diregenerasi Nah ini bisa dibilang Kalian tuh harus bisa mainin si pasifnya gitu loh Kalian harus bisa ngejaga pasifnya Biar keluar terus nih Kalian liat ya pasifnya kan keluar mulut tuh 50, 50, 50 dan Sebisa mungkin kalian itu di hit lah At least sekali gitu loh Jadi ini berat banget loh gitu loh Ini tank paling berat menurut gua Gua udah nyoba berkali-kali Ada yang lose Ada yang win gitu Ada yang diselepet lancelot meninggal Parah dah Ini tank jujur Tank paling susah menurut gua Nah disini Gua coba untuk maintain pasif gua Agar pasif gua tuh tetep nyala gitu loh Nah disini kalo gak salah gua first blood Dapet first blood ya Nah kalo kalian liat Di bagian kakinya uranus kan ada kayak Empat Empat apa ya Empat panah gitu loh Kayak Kayak alphanya Kayak robotnya alfa gitu loh Nah disini Gimana caranya kalian maintain si pasifnya Nah kalo gua caranya adalah Antara kalian harus dipukul tower Atau dipukul creep Atau dipukul Eee Apa creep hutan gitu loh Jadi sebisa mungkin kalian maintain Nah gua tadi ini lepas nih pasif gua Jadi cuma nambah plus 3 Jadi harus di maintain terus pasifnya pasifnya tuh 15 19 26 30 34 Dan sebagainya jadi terus 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 di maintain Nah nah liat udah 61 69 73 Masih belum maksimal 77 Nah disini enaknya adalah Ketika gua pake iron wall Jebret Damagenya semuanya turun sebesar 40% Jadi gua kena damage tuh gak sakit-sakit banget gitu loh Ditambah sama skill atu gua Yang ngurangin damage Kalo gak salah skill atunya berapa persen Yang gua lupa skill atunya berapa persen Tapi Kalian juga harus bisa maintain pasif sama skill atu Ini kunci main si siapa namanya Si uranus Disini gua dapet kill lagi Karena uranus itu skill atunya adalah Ngurangin attack power sama magic power Jadi kalo misalnya kalian skill atunya kena Misalnya kena lesley nih Misalnya damage lesley 100 Waktu kena skill atu uranus Damagenya si lesley itu bakal turun Jadi damage yang kalian terima itu jadi lebih kecil Nah disini gua dipukul Siapa namanya Dipukul lesley biasa aja gitu loh Karena gua udah Ngasih skill atu ke dia Tuh Ditambah dengan skill 2 Maintain skill 2 juga harus Bener-bener Bisa ini Bisa apa namanya Bisa diatur gitu loh Kalo kalian skill 2 nya asal Skill atunya gak kena Itu ya Percuma gitu loh uranus Karena uranus tuh juaranya skill atu skill 2 gitu loh Sama pasifnya Nah disini kalian liat tuh Gua beam aja gitu Karena disini gua mau ngejaga pasif gua biar tetep stuck di 20 Kalo stuck 20 yaudah Regen terus 88 88 88 Dan Regen nya bakal terus naik Seiring dengan kalian naik level gitu loh Nah disini item pertama gua udah boost of tranquility udah gua beli Lalu Item kedua ya itu adalah azur blade Ini item paling wajib Azur blade yang regen ya Nah disini kalian tuh Gua pake around wall juga jadi lebih alot Regenerasi gua juga jalan dari pasif gua Jadi gua bisa nahan damage lebih banyak gitu loh ya Oh ya btw Disini gambarnya kurang keliatan ya Kurang keliatan apa enggak ya 1 2 3 Oh masih keliatan Masih keliatan Gua takutnya facecam gua ngalangin item Oke disini Sepatu udah jadi Azur blade udah jadi Nah gua langsung on the way ke oracle Kalian bisa tau lah ya Kenapa kok ambil oracle bang Tadi kalian liat musuh gua satu landing nya siapa Alice Vexana Alice Vexana itu damage siapa? Magic Jadi kalian harus belinya magic resistant Jangan beli armor Oke Btw disini gua main sama viewer Yang kenal sama gue Makasih ya udah main sama gue Yang kelasik sih Dan itu juga ketemunya Ya random Tapi at least thank you udah mengenali gua gitu loh Yes gua terkenal gitu loh Nah disini kalian liat tuh Skill 2 skill 1 itu penting banget Skill 1 sih yang wajib pernah Skill 1 wajib pernah Itu biar damage dia tuh turun gitu loh Jadi damage nya gak sakit-sakit banget gitu loh Nah disini masih 88 Karena gua belum level 6 ya Masih 88 Disini udah coba boleh ngegang Tapi jujur disini enaknya adalah Vexana ini Damagenya selalu ketutup sama skill 2 gua gitu Jadi kurang begitu sakit gitu loh damage nya Naik level 6 Regen gua naik ke 99 Kalian liat 99 terus 99 terus Enten terus Gimana caranya Pasif kalian harus tetep jalan Harus terus bisa Regenerasi kalian Tapi kalian juga harus nerima damage yang Sebisa mungkin kalian minimalisir Jadi Regen nya ada Tapi damage yang diterima juga kecil Jadi seakan-akan kalian tuh tanky Padahal mah Nah enggak gitu loh Ini cuma karena Naik turun aja gitu No Disini gua karena Regenerasi nya udah mulai Takut hilang Gua nge-dive tower Sengaja emang sengaja Untuk maintain pasifnya Pasifnya harus terus 20 Spank nya harus 20 Jadi Regen yang kalian liat tuh Sinar-sinar nya gitu tuh Harus terus ada di Uranus Tuh gua iseng nih Ke tower nih Ke tower nih Ke tower balik lagi Buat nge-maintain Gua harus ngejaga skill 2 nya gitu loh Eh sorry pasifnya Disini gak apa-apa Kalian nebe aja tuh Sek sana skill 2 Gua skill 2 aja Jadi damage nya ya sama aja gitu loh Malah Gua masih ada untung pasif gitu loh Ah sorry masih ada untung dikit gitu loh Skill 2 gua Nah disini kalo gak salah Gua udah mulai gak bisa maintain Karena gak ada crit Oh gua masih bisa dive tower tuh Gua iseng aja itu tiba-tiba Jalan ke tower 2 Dipukul sekali Oke Regenerasi lagi Regenerasi terus Jadi Regenerasi sekarang gua level 7 itu 110 Udah gua dim aja tuh mainnya begitu Maintain nge-maintain Sebenernya gua harusnya Harusnya gua bantu-bantu landing lain gitu Cuma Kita liatnya Si landing atas sama landing mid tuh kayaknya menang gitu loh Sorry Landing atas gak kalah-kalah amat Jadi kita coba nge-push bawah gitu loh Lagipulnya juga disini kita 3 hero Kenapa gak kita nge-push gitu loh Gua nge-dive Ulti Pake iron wall jangan lupa By the way iron wall juga Ngurangin damage turret Damage tower tuh sebesar 30% Jadi kalo kalian nge-dive tower tuh gak masalah Kalo pake iron wall Iseng Gitu ya Kalian liat ya Pasif gua tuh harus Harus tetep dijaga gitu Jadi dipukul tower kayak Dipukul Creep kayak Dipukul Masa lalu kayak bodo amat gitu loh Yang penting Pasifnya harus Ada Harus terus jalan Disini item ketiga gua udah jadi Oracle Sengaja karena biar Ngikut sama regenerasinya Kalian liat tuh Diem aja gitu mainnya Regenerasi diem Emang rada boring sih Karena jatohnya kayak kalian tuh Cuma dipukulin gitu Tapi emang Tujuan tank emang dipukulin gitu loh Harus jaga badan gitu loh Ada sih kalian tuh Udah regennya udah max 20 Grog skill 1 Grog skill 2 Jadi Damage yang diterima itu Kayak 0 di gue Dimin aja Masih regenerasi terus Yang penting Selama gua dipukul Gua gak akan kabur Cuma disini gua takutnya sama Lancelot Gua diselepet tuh Diselepet si Lancelot sakit banget masalahnya By the way disini juga ruby nya gg sih Kalian gua akuin sih Bagus ruby nya Maintain rust Jangan lupa gunain iron wall Kalo udah ngerasa damage terlalu sakit Tuh pukulan last nya juga gak gitu kerasa Karena emm Kalian punya iron wall yang bisa nahan damage Kalian jalan jalan Kalian skill 1 Jangan lupa skill 1 tuh harus kena Skill 1 wajib kena Karena kalo skill 1 gak kena Damage nya juga percuma gitu loh Lucu sih tuh Lesley nya pake fury anjir Lupa Lupa ini kali Dia lupa Cara Beli item defense atau gimana gitu loh Terlalu pede sih kalo Lesley fury Si Vexana ulti nya gua skill 2 aja tuh Gak masalah Yang penting selama Regenerasi lu Pasif lu masih jalan Slow aja Cuma tetep kalian harus jaga jarak gitu loh Kalian harus mengerti Siapa Dari tim musuh yang mempunyai damage paling gede Disini Kalo kalian liat Disini damage paling gede tuh lancelot Karena skill 2 ulti nya tuh Penis banget gitu loh Biasanya kalo ketemu lancelot gua agak kabur dikit Tapi kalo misalnya Alis Vexana Ya Pukul aja lah gak apa-apa lah gitu loh ya Ibaratnya emang Kiwok kayak Ngejabla gitu loh ya Udah ya Udah lah Pukulin aja tuh Gak masalah gitu Tapi kalo udah mulai ada Lesley Lesley Si siapa namanya Lancelot Udah mulai rada-rada jaga jarak gitu loh Gak masalah Yang penting regenerasi tetep jalan Skill 1 Jangan lupa Skill 2 Buat ngejar juga Sama buat Nahan damage Tuh gak masalah Damagenya 500 doang Si kecil ya Vexana soalnya Damagenya gak gitu Gede-gede banget sih Kalo kalian pake ini Karena gue udah punya oracle Juga jadi pede gitu loh Tinggal beli Atenasil sebenernya Cuma karena damagenya ini Ada yang fisik Si Lancelot sama Lesley Jangan lupa beli armor ya Ingat ya Kalo damagenya fisik Jangan lupa beli armor Oke Disini gue langsung demon advance Karena disini Ehm Masuk ke pelajaran hitung-hitungan nih Ehm Gue menggunakan talent Tank Yang Bisa dibilang kalo Kalian darahnya di bawah Berapa persen gue lupa Di bawah berapa persen Damage Eh sorry Defense kalian bakal naik sebesar 35 poin 35 atau 25 ya Gue lupa Ditambah dengan skill atu Ngurangin damage musuh Jadi damage musuh gak sakit-sakit banget Betul gak Lalu dikombinasiin sama iron wall Yang ngurangin damage sebesar 40% Betul gak Itu GG banget Ditambah dengan Demon advance yang mengurangi damage sebesar 18% Jadi total berapa tuh ya Mungkin nanti ada tulisannya lah Nanti ada tulisannya Gue Soalnya lupa hitungan-hitungannya Berapa aja Yang jelas Gue akan kasih tau Ehm Damage yang diterima sama dia tuh Kecil banget kalo uranus pake Kombo ini Belum lagi kalo misalnya itemnya Belum gue masukin ini Apa namanya Wing of apocalypse Wing of apocalypse itu Bisa dibilang Pasifnya Itu ngurangin Ehm Damage Sebesar Sorry Ngurangin damage musuh Sebesar 40% Itu bisa lebih GG lagi Lebih allowed lagi Cuma disini Gue gak kepikiran gitu Bikin wing of apocalypse gitu Kalian disini Bener-bener allowed banget gitu Regenerasi Udah full Pukul tower sekali Balik Pukul tower sekali Balik Gitu Emang harus nge-maintain pasifnya Jadi kalian lihat dari tadi Pasif gue tuh terus nyala gitu loh Tuh Iseng Oke Pasifnya udah mau habis Dipukul lagi Tuh Lihat pukulannya Leslie gak gitu kerasa men Ya kalo pake skill 1 ya rada kerasa sih Nah tapi Regenerasi kalian tuh tetep jalan 300 300 300 Nah cuma kalo ada Lancelot gue kabur dah Sakit soalnya kalo Uranus dislepet Lancelot Ya sih hampir semua tank dislepet Lancelot sakit dah Ya biasanya gila sih 3000 skill 2 nya Nah disini coba dipukul tower sekali Cari Cari orang lagi Jatuhnya kayak ini Kayak apa ya Kayak Jabla ini Emang hero kayak Jabla ini Jadi pengennya mintanya dipukulin gitu loh Mintanya di Apa ya namanya di Dibirain gitu loh Disini gue pake Iron Wall loh Lihat tuh Ultinya Lancelot aja Gak kerasa men Gue gak tau sih apakah itu Karena gak kena atau gimana Yang jelas tadi Ultinya Lancelot tadi Sep Ngembus tapi Dia yang apa Uranus gue gak kena damage gitu loh Itu saking Saking ngurangin damage nya dari skill 1 Pasif Iron Wall sama Demon Advance Oh GG banget sih Ya palingan segitu aja video pembahasannya Mungkin nanti ada tulisannya gimana gimana Jadi kalian juga lebih jelas Lebih enak Kalo kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like videonya Kalo belum subscribe Jangan lupa subscribe Segitu aja pembahasan dari gue Gue Renggadi Trashino Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah